Hai semua kali ini saya bikin ini ada cake nanas jadi ini sisa dari selai nanas yang kemarin sebenarnya masih ada lagi sisanya ternyata dari satu buah nanas itu nyisanya lumayan banyak so ini kita bikin cake aja dan ini dihasilnya untuk membuatnya pertama masukkan sebanyak 200 gram margarin boleh juga pakai mentega kemudian masukkan 180 gram gula pasir kemudian ditutup ini dikocok di speed 7 menggunakan mixer MX100 dari mito kemudian masukkan empat sendok makan selai nanas lalu ditambahkan juga satu sendok teh pasta vanila untuk resep selainnya silahkan cek di galeri ya ini sudah pernah saya share resepnya nah ini setelah dikocok kita tambahkan telur ini saya menggunakan empat butir telur utuh dimasukkan perlahan-lahan pastikan telurnya sudah tercampur atau sebelum mencampur telur berikutnya kemudian masukkan tepung terigu sebanyak 240 gram selang-selang dengan 2 sendok atau 2 sampai 3 sendok makan susu cair ini dikocok dengan speed rendah dan kita keluarkan ini saya mengaduk perlahan menggunakan spatula untuk memastikan bagian bawahnya tidak ada tepung yang mengendap di bawah kemudian bedahkan ke loyang sudah dialas dengan kertas baking kemudian taburi dengan kismis nah ini kita hantak-hantakan lalu dipanggang sama kurang lebih 50 sampai 60 menit di suhu 160 sampai 165 derajat celcius jadi saya memanggangnya menggunakan oven heat dari mito nah ini di asalnya kayak gini jangan lupa lakukan tes tusuk untuk mengetes kematangannya apabila setelah dites bagian dalamnya tidak basah berarti sudah matang ini siap untuk dipotong-potong ya setelah dingin lalu disajikan ini enak banget asa enak banget wangi pokoknya harus banget dicobain gak apa-apa begini ya selamat mencoba selamat menikmati